Intro Welcome to our channel Mendengar nama Abraham Lincoln Apa sih yang pertama terbesar di pikiranmu? Presiden ke-16 Amerika Serikat yang penyayang binatang ini Dipunca rakyat Amerika berkat keputusannya menghapus perbudakan di negeri paman sam Dan fakta akan menyajikan fakta-fakta menarik lainnya hanya untuk kalian Coba posisi jamanmu dan simaklah Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Kehidupan Awal Abraham Lincoln lahir pada 12 Februari 1809 Dari pasangan Thomas Lincoln dan Nancy Hanks Lincoln Di Sinking Spring Farm dekat Huddenville, Kentucky, Amerika Serikat Ayahnya Thomas yang bekerja serabutan di Kentucky dan Tennessee Sebelum keluarganya menetap di Hudden County, Kentucky pada awal tahun 1800an Ibunya Nancy merupakan anak seorang petani terhormat asal Virginia Bernama Lucy Hanks Mereka berdua mempunyai tiga anak Yaitu Sarah, Abraham, dan Thomas Junior Diketahui kalau Thomas dan Nancy adalah anggota gerja baptis terpisah Yang melarang alkohol, tariat, dan perbudakan dalam kulankan mereka Sayangnya, Nancy Lincoln meninggal pada 5 Oktober 1818 Karena penyakit payudara saat Abraham masih berusia 9 tahun Setahun kemudian pada tanggal 2 Desember 1819 Thomas menikahi Sarah Bush Johnston Seorang janda dari Elizabeth Town, Kentucky Abraham menjadi dekat dengan ibu tirinya Ibu tirinya mengakui kalau Abraham kuat bekerja fisik Tapi sangat suka membaca Pendidikan dan Pernikahan Sejak kecil Lincoln lebih banyak belajar sendiri Ia hanya bersekolah tidak lebih dari 12 bulan karena keluarganya yang kekurangan biaya Tapi Lincoln tumbuh dengan banyak membaca dan mempertahankan minat belajar seumur hidup Saat remaja, Lincoln bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga Yang memberi ayahnya semua penghasilan dari pekerjaannya sampai dia berusia 21 tahun Berdasarkan buku biografi yang berjudul Lincoln tahun 1996 Yang ditulis David Herbert Donald Lincoln mendapatkan reputasinya sebagai pertarung jalanan pada tahun 1831 Karena kemampuannya memenangkan pertandingan bulat Meski berhadapan dengan juara unggulan dari Illinois Jax Armstrong Pada tahun 1841, Lincoln menikah dengan Mary Todd yang memberinya empat anak Yaitu Robert, Edward, Beckert, Willie, dan Thomas Todd Kedua anaknya, Edward dan Willie, meninggal saat usianya belum dewasa Hal itu berdampak besar pada keluarganya Kehilangan kedua anaknya membuat Lincoln menderita depresi klinis Sedangkan istrinya Mary bergumul dengan stres berkepanjangan setelah Lincoln terbunuh Dari pengacara hingga jadi presiden Karir politik Lincoln dimulai pada Maret 1432 Saat itu ia mencalonkan diri sebagai majelis umum Illinois Tanpa memiliki jejak pendidikan formal, uang, dan kerabat di pemerintahan Ya, ia jelas kalah telak dalam pemilihan Lincoln memilih untuk kembali belajar dengan melanjutkan bacaannya dengan rakus Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi pengacara Ia kembali mencoba peruntungannya di dunia politik pada tahun 1434 Dengan mencalonkan diri sebagai kepala Partawik Ia menang dan kemudian menjabat di Dewan Perwakilan Illinois untuk wilayah Sengmon Pada tahun 1447, saat ia berusia 38 tahun Ia terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Karena politik Abraham Lincoln mencapai puncaknya setelah perdebatannya dengan Stephen Adagus Dalam kampanye pemilihan senator Amerika Serikat pada tahun 1558 Sekalipun ia kalah dalam pemilihan senator Partai Republik memilihnya menjadi calon presiden dalam pemilihan tahun 1560 Lincoln terpilih sebagai presiden ke-16 pada 6 November 1660 Tapi sebulan kemudian, perang saudara Amerika Serikat antara negara bagian di utara dan selatan Akhirnya pecah karena polemik penghapusan perbudakan Walau membenci perang, Presiden Linton menerimanya sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan persatuan Amerika Peroda pertamanya menjadi presiden, ia benar-benar memutuskan menghentikan praktik perbudakan pada 1 Januari 1863 Hal itu disebut gembira oleh semua budak Berkat itu, ia terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1864 Dan setahun kemudian, pemerintahannya berhasil mengakhiri perang saudara di Amerika Serikat Yang telah berlangsung sejak 1861 sampai 1865 Jadi Presiden karena jangkut Kalau kamu memperhatikan foto Abraham Lincoln, pastinya yang paling ikonik adalah jangkutnya kan? Tau ke kamu, Lincoln merupakan presiden pertama yang berjangkut di antara 15 presiden Amerika Serikat pendahulunya Nah, jangkut yang memberinya penampilan bersejarah itu tidak terjadi secara kebetulan loh Pada 15 Oktober 1860, seorang gadis berusia 11 tahun bernama Grace Battle mengirim surat untuk Lincoln Dia mendesaknya untuk menumbukkan jangkut karena Grace percaya itu akan meningkatkan peluang Lincoln untuk menang Ya, dalam suratnya ia menulis juga kalau Lincoln memiliki wajah yang sempit Kata Grace sih, jangkut Lincoln akan terlihat jauh lebih menarik dan akan mendorong orang untuk percaya padanya sebagai presiden mereka Lincoln membalasnya loh dan merasa sangat terharu Sejak itu, Lincoln mulai menumbukkan jangkutnya Dilansir dari Daily Mail, pada saat Lincoln terpiri sebagai presiden Amerika Serikat Dalam perjalanan keperlantikannya pada tahun 1861 Lincoln berhenti di Westfield, New York untuk bertemu Grace Sambil ia menjabat tangan Grace, Lincoln berkata Kamu lihat, aku membiarkan jangkut ini tumbuh untukmu Menghapus Perbudakan Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau Presiden Lincoln sangat menginginkan penghapusan perbudakan Nah, pada tahun 1863, Abraham Lincoln memulai niat itu dengan menyampaikan proklamasi emansipasi Proklamasi itu bertujuan membebaskan semua budak-budak di negara-negara pemberontak Secara hukum, proklamasi itu diklasifikasikan sebagai perintah militer Yang tanggung jawab penegakannya ada pada Lincoln sebagai panglima tertinggi Perjuangannya diperkuat oleh kekotan militer Union di negara itu Amerika Serikat dibawakan dari Abraham Lincoln saat itu tengah berupaya keras menghapus total tindakan perbudakan Di samping itu, ia juga menggulirkan aturan soal kesamaan hak tiap orang tanpa memandang warna kulit Namun seperti yang kita tahu, proklamasi emansipasi itu tidak mendapat dukungan secara universal Banyak warga Amerika Serikat yang ragu tentang masalah perbudakan Dan khawatir bahwa perintah tersebut akan menimbulkan pemberontakan budak perdara Tapi terlepas dari kekacauan yang tak terhindarkan yang sudah ditimbulkannya Perklamasi emansipasi merupakan langkah besar Lincoln untuk memenuhi janji kebebasan yang telah lama diabaikan Amerika Ya, berkat realisasi itu, orang-orang non kulit putih akhirnya dapat masuk ke dalam satuan-satuan militer Amerika Yang sebelumnya hanya diisi oleh orang kulit putih saja Memiliki hak patent Terlepas dari kiprahnya yang besar bagi Amerika Serikat, Lincoln ternyata juga punya prestasi pribainya sendiri Salah satunya lewat sebuah patent yang tertulis atas namanya Jadi, ceritanya setelah naik kapal uap yang kandas di perairan dangkal dalam sebuah perjalanan Ia harus menurunkan muatannya Nah, Lincoln yang suka bermain-main dengan mesin Berancang metode untuk menjaga kapal agar tetap bisa terapung ketika melintasi perairan dangkal Dia memanfaatkan ruang udara logam kosong yang terpasang di sisi kapal Dilansir dari EDM Times untuk desainnya ini, Lincoln memperoleh patent nomor 6469 pada tahun 1849 Ya, berkat karyanya itu, Lincoln menjadi satu-satunya presiden Amerika Serikat yang memiliki hak patent Penemuan yang dipatentkan itu berfungsi sebagai alat yang mampu mengangkat kapal ketika akan melewati sebuah penghalang Diketahui kalau penghalang memang biasanya dipasang di kanal atau sungai-sungai dengan tujuan tertentu pada masa itu Dibunuh oleh artis idolanya sendiri Dilansir dari rubrik mosaiktirto.id berjudul Tewasnya Abraham Lincoln dan Sejarah Pembunuhan Presiden-Presiden AS Abraham Lincoln dibunuh pada 14 April 1865 ketika sedang menyaksikan pertunjukan teater di Fort Theater Washington bersama istrinya Mary Todd Lincoln Ironisnya, pembunuhnya ternyata adalah John Wilkes Booth Seorang aktor kondang kelahiran Maryland yang juga merupakan artis favorit Lincoln Ya, Booth merupakan pendukung negara konfederasi yang perlu perbudakan seperti halnya banyak keluarga lain yang berada di bagian selatan Booth tak sendiri, ia banyak berkomplot bersama pendukung konfederasi lainnya yang keburu tertangkap basah sebelum beraksi Pembunuhan Lincoln ini diketahui didesan untuk membangkitkan sisa-sisa kekuatan konfederasi yang sudah terdesak Akibat pembunuhan Lincoln, Booth didakwa dengan hukuman gantung Nah, terbunuhnya Lincoln merupakan salah satu kasus pembunuhan Presiden pertama yang pernah dicatat di negara Hollywood ini Itulah tadi fakta-fakta Abraham Lincoln yang barangkali belum kamu ketahui Atau menurutmu masih ada yang kurang? Sampaikan di kolom komentar